Terima kasih. 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 Baik, secara pendahuluan menurut Saleh dan Sukaris tahun 2018, dikatakan satu usaha harus memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat agar usaha tersebut berlangsung lama dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian selain mencari profit, satu usaha wajib terlibat dalam kesejahteraan masyarakat sekitar, people, dan juga serta berkontribusi dalam menjaga kelestaran lingkungan atau planet. Jadi diantara yang perlu digarisbawahi adalah berlangsung lama dan berkelanjutan. Bagaimana kita tahu, mungkin ada perusahaan yang sudah bertahan di atas lima dekade atau bahkan lebih dari 100 tahun. Kita ingin atau pelaku usaha atau industri juga menginginkan hal yang sama, bagaimana bisnis tersebut tidak hanya hit and run, tidak hanya sekedar kita untung sebentar kita exit. Untung sebentar, short term, kita exit, kita jual, kemudian kita pindah lagi bisnis lainnya. Yang idealnya bisnis di era-era saat ini tidak seperti itu. Yang ideal adalah bagaimana bisnis yang dimulai, mungkin skalanya dari UMK-MK, dia bisa scale up, bisa speed up, sehingga bisa semakin lama besar, kemudian juga menghasilkan keuntungan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian satu konsep keberlanjutan merupakan konsep untuk waktu yang lama, jadi udaranya untung dapat margin, net profit margin 100% daripada 50% misalkan dapat margin yang besar. Tapi bagaimana, mungkin marginnya 30% net profit margin perusahaan kita, tapi alangkah baiknya bisa bertahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai diturunkan ke generasi mendatang. Kemudian konsep ini identik dengan kelestarian lingkungan, tapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial. Jadi bukan soal hanya lingkungan saja, tapi juga tentunya kita tidak lagi penekanannya pada profit juga, harus untung juga. Kemudian salah satu faktor untuk mencapai usaha yang berkelanjutan yaitu memperbaiki perusahaan yang terjadi pada lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan usaha ekonomi dan sosial. Jadi dengan bahasa derandanya, betul kita harus concern terhadap lingkungan, itu penting, tapi juga jangan sampai karena kecintaan kita terlalu besar pada lingkungan, maka ada justru perusahaan kita tidak untung atau masyarakat di sekitar juga malah tidak mendapatkan dampak yang positif. Jadi jangan sampai kita dilarang nebang hutan misalkan sebagian kecil, misalkan lahan konservasi kita buka, kita dilarang, tapi banyak masyarakat sekitar yang justru kelaparan, yang tidak punya lapangan pekerjaan, tidak ada pendapatan, sehingga bahkan harus mengalami gizi buruk atau bahkan masalah sosial lainnya. Nah ini tentu manusia di atas lingkungan posisinya tetap ya, maka dari itu penting untuk kita memahami bahwasannya kelestarian lingkungan ini tidak buta ya terhadap kepentingan manusia dan juga kepentingan ekonomi, tetap itu juga menjadi prioritas. Kemudian konsep keberlanjutan adalah menggerakkan elemen profit, people, dan planet dalam satu kesatuan intervensi. Jadi semua tidak bisa silo, tidak bisa jalan masing-masing ya. Tidak bisa juga kita hanya mau keuntungannya saja ya, penambang-penambang liar gitu ya. Mungkin usaha pertambangan salah satu bisnis yang marginnya tebal gitu ya, apalagi di era-era kemarin harga komoditi pertambangan lagi bagus gitu kan. Nah tapi dia tidak bisa berdiri sendiri idealnya ya, harus ada juga concern terhadap planet dan juga people-nya, tidak bisa berjalan masing-masing. Kemudian ini aktivitas ekonomi atau dari sisi profit, ini perwujudannya, manifestasinya adalah dalam konteks tanggung jawab satu bisnis, bagaimana yang dipaparkan di bawah ini. Yang pertama adalah kinerja keuangan berjalan baik, kemudian kepatuhan dalam pembayaran pajak, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada praktek korupsi atau swap, tidak melakukan sumbangan politik, menghargai hak atas kemampuan intelektual atau patent. Jadi dimana ini adalah contoh-contoh aktivitas kalau perusahaan ataupun bisnis sudah melakukan tanggung jawab sosialnya gitu ya, atau telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi, responsibility, kemudian juga accountability, dan juga fairness dalam menjalankan usahanya. Tentunya indikator-indikatornya adalah kinerja keuangannya tentu harus berjalan dengan baik, karena kita mengedepankan juga aspek profit, maka ini harus berkorelasi positif dengan kinerja keuangan kita. Jadi jangan karena kita concern, comply terhadap lingkungan CSR, tapi perusahaan kita negatif profit gitu ya, atau rugi. Nah ini juga tidak baik nanti untuk jangka panjang ataupun dampaknya terhadap internal stakeholder, ya karyawan jangan-jangan susah naik gaji atau dibayar nggak sesuai dengan peraturan, atau harus memperkerjakan perjaan anak yang murah dan sebagainya. Nanti dia bisa multiplier efek ya, atau efeknya banyak tapi masuk ke dalam dampak-dampak yang negatif. Nah tentu kita juga nggak mau perusahaan kondisinya seperti ini. Kemudian indikator berikutnya adalah kepatuhan dalam pembayaran pajak. Tentunya pemerintah, baik itu Pemda ataupun pemerintah pusat juga ingin mendapatkan manfaat dari adanya satu bisnis tertentu, ya di mana dalam hal ini perwujudannya adalah dengan pembayaran pajak. Kalau bisnis tersebut bagus, profit, tentunya pembayaran pajaknya juga akan semakin tinggi kepada pemerintah. Ya kemudian idealnya tidak ada konflik kepentingan dalam satu bisnis tersebut sehingga profitnya dapat didistribusikan dengan baik. Juga penting tidak ada praktek korupsi atau swap ya. Mungkin kita ya di era-era sekarang ya banyak pemarak sekali praktek korupsi atau swap. Tidak hanya di level pemerintahan saja, bahkan sampai di level perusahaan, di level industri juga saling berjasama ya antara pemerintah dan juga pengusaha yang akan praktek korupsi. Nah ini juga korupsi ataupun swap juga salah satu dampaknya adalah kepada keberlanjutan usaha ya. Karena saya menemukan beberapa nasabah ataupun perusahaan ya di tempat saya lama gitu ya. Ada jeratan kasus swap waktu itu di daerah Jauh Timur ya. Daerah Jauh Timur, swap bupatinya gitu ya. Usahanya bagus, bisnisnya bagus, besar ya skalanya. Bank yang kasih pinjaman juga banyak menandakan salah satu poinnya adalah trust ya. Trust dari lembaga keuangan itu penting ya. Namun karena ada praktek korupsi ini, setelahnya berjalan setahun, dua tahun itu bisnisnya lama-lama meredup ya. Meredup, bahkan mati. Sekarang susah untuk cari pendanaan lagi baik dari investor ataupun dari perbankan ya. Karena adanya kasus swap tadi ya, kasus swap bupati ya. Salah satu beraturnya ditangkap KPK dan sebagainya. Tentu ini ya kasus praktek korupsi atau swap ini dia akan berkorelasi dengan aktivitas profit atau ekonomi ini gitu ya. Sehingga keuangan perusahaan juga kinerjanya akan terganggu. Tidak hanya secara etika, tapi secara keuangannya juga bisa terdampak. Kemudian tidak melakukan sumbangan politisi ya. Maksudnya kita tahu di berbagai negara gitu ya. Kalau ada pemilu, salah satu penyokong dananya adalah disebut oligarki ataupun dari sisi perusahaan atau pengusaha biasa yang kelas kakap gitu ya. Nah ini juga idealnya kalau secara teori harusnya tidak ada kita melakukan sumbangan kepada pihak politisi. Karena dikhawatirkan jangka panjang juga akan memberikan dampak negatif terhadap aspek profit kita. Karena terjadi di kasusnya, contohnya bukan di Indonesia saya bawa, di Sri Lanka ada perusahaan kelapa sawit yang besar ya. Dia juga punya operasional di Indonesia gitu ya. Nah pada era-era 5 tahun sebelum sekarang, bukan 10 tahun sebelum sekarang, itu dia adalah perusahaan yang bagus top tier lah di industri kelapa sawit gitu ya. Top tier di mana kalau bank-bank mau masuk ke perusahaan itu tuh berebut. Pasti semua bank, hampir semua bank yang ada appetite risiko ke perhubungan kelapa sawit, pasti mau biayain walaupun dengan bunga atau bagi hasilnya murah gitu ya. Pasti berebutan kita masuk gitu ya. Nah tapi dilalahnya satu kandidat yang uang kampanyenya didanai oleh perusahaan ini, itu nggak menang, ya kalah dia. Udah keluar sekian triliun gitu ya. Akhirnya kalah. Nah saat-saat ini ya, kekalahan tersebut atau karena mengeluarkan cash flow yang besar, maka ini juga berpengaruh terhadap kondisi keuangannya perusahaan ataupun grup tadi. Padahal grup besar gitu ya. Karena kalah, sebegitu besar dampaknya artinya gitu ya. Sampai sekarang kalau mereka mau cari bank, khususnya di Indonesia, itu udah susah gitu ya. Nah ini mungkin info-info ini nggak dapat di luar ya, kalau kita nggak ada di dalam ya. Nggak ada contohnya, teman-teman nggak susah namunnya. Karena memang cerita-cerita ini di internal kita sama banker gitu kan. Nah ini adalah salah satu contoh bahwasannya sumbangan politis juga harus hati-hati atau kalau bisa secara teorinya sedih dari. Kemudian menghargai hak atas kemampuan intelektual atau patent. Ini biasanya patent atau haki ataupun kekayaan yang sifatnya intangible gitu ya, itu juga bisa memberikan dampak profit kepada perusahaan. Jadi kalau kita punya haki, hak cipta, punya patent yang bisa menghasilkan royalti gitu ya, ini juga perlu dihargai, perlu dijaga karena itu merupakan salah satu nilai jual ekonomis. Kemudian aspek people, yaitu aspek profitnya. Kalau aspek people ya mungkin sedikit banyak sudah kita bahas di minggu lalu, diantaranya yang berkaitan dengan tanggung jawab satu bisnis adalah menjamin kesehatan karyawan dengan prosedur kerja yang baik, kemudian dijamin dengan jaminan kesehatan sosial gitu ya. Juga memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat ya dengan CSR, dengan memperdayakan atau memperkerjakan berapa persen ya, rasionya memperkerjakan masyarakat lokal dan sebagainya. Kemudian juga melakukan perlindungan terhadap konsumen, akses untuk peroleh barang tentu dengan harga yang wajar, menjaga profesi konsumen, kemudian melakukan praktek derma ya atau CSR tadi, terdasar rumuran hati sesuai dengan kebutuhan. Kemudian aktivitas planet yang kaitannya dengan lingkungan, yang berkaitan dengan tanggung jawab satu bisnis, yang diantaranya adalah tidak melakukan pencemaran, baik air maupun udara, maupun suara bahkan ya, tidak berkontribusi dalam kebisingan. Kemudian menjaga biodiversitas atau keanekaragaman hayati, jangan sampai ada hewan yang punah ya, ataupun penebangan hutan dengan cara membakar, dan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Kemudian tidak berkontribusi atas limbah, makanya saat ini banyak perusahaan mengelola limbahnya, sehingga tidak jarang juga bisa dimanfaatkan oleh dirinya sendiri, maupun bisa dijual ya, sebagai pupuk, sebagai pakan ternak, banyak perusahaan-perusahaan yang khusus menangani limbah, sehingga bisa menjadi salah satu solusi. Juga tidak melakukan penyerobotan lahan, terutama bisnis-bisnis yang berhubungan dengan banyak pembebasan lahan gitu ya, lahan masyarakat ya diganti rugi dengan semestinya, dengan tata kelola yang jelas, sehingga tidak ada pihak yang merasa digerikan nantinya. Oke, kemudian profit dari Handayani dan Santoso 2019, mengolah keuangan adalah satu tindakan untuk membantu perencanaan, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan dalam manajemen keuangan usaha. Makanya di perusahaan kita harus aware, kita harus paham bahwasannya fungsi dari finance dan accounting itu terpisah ya, apalagi khususnya di perusahaan-perusahaan besar, biasanya dia sudah memisahkan antara finance dan accounting, accounting lebih kepada pembukuannya, sedangkan finance ini lebih strategik, dia lebih fokus bagaimana membantu perencanaan, pemecahan masalah, bahkan untuk membantu top management dalam membuat decision. Kemudian tujuan dilakukan pemulaan keuangan yaitu untuk meningkatkan kelangsungan usaha, pertumbuhan, dan profitabilitas satu usaha. Cara definisi, laba adalah keuntungan pendapatan di atas biaya selama satu periode akutansi. Umumnya periode akutansi, satu periodenya itu dalam waktu satu tahun. Jadi ada positif spread ya, pendapatannya lebih besar daripada biaya-biaya, maka itu menghasilkan laba. Kemudian laba adalah satu pedoman dalam penentuan pengambilan keputusan untuk perencanaan di masa yang akan datang dan sebagai penilaian atas prestasi satu usaha. Jadi dua hal, pertama tentu tingkat laba juga menjadi salah satu indikator penilaian, baik kita secara individu, mungkin masuk KPI kita juga. Kalau kita ada di tim bisnis, tim pemasaran, atau tim treasury operation atau yang berkaitan dengan pengolahan keuangan. Kapan uang ideal kita, perusahaan kita investasikan, kapan untuk berikan hutang ke anak usaha, hingga profitnya maksimal. Itu biasanya banyak juga yang posisi terkentu yang KPI-nya adalah hal-hal tersebut. Sehingga ini dimasuk kepada kaedah di mana laba menjadi salah satu penilaian atas prestasi satu usaha. Kemudian juga untuk perencanaan di masa yang akan datang. Jadi kalau perusahaan kita, bisnis kita, profit 5% sama profit 20% sama profit 50% itu akan beda tentunya keputusan yang akan diambil. Mungkin kalau yang untungnya atau net profitnya 5%, tentunya ruang geraknya akan menjadi lebih terbatas. Beda dengan yang profitnya 25%, bahkan 50%, atau bahkan di atasnya lagi. Mereka punya excess cash, uang-uang yang lebih tentunya, tingkat keuntungannya, yang dia bisa bergerak lebih banyak. Opsi-opsinya untuk pengambilan keputusan bisa lebih banyak. Maka penting bagi kita sekali lagi untuk perhatikan atau tidak mengesampingkan juga aspek profit ini. Oke, profit juga ini identik dalam menjaga keberlanjutan perusahaan di mana keberlanjutan dibangun di atas meningkatnya minat pelanggan dalam mengkonsumsi secara berlanjutan dan semakin banyaknya investor yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan yang berlanjutan. Jadi dari tariknya dua hal dalam kalimat ini ya. Pertama, pelanggan, customer juga sudah mulai aware akan produk-produk yang mungkin organik, ramah lingkungan, kemasannya non-plastik, dan lain sebagainya. Di sisi lain, investor juga sudah mengenal instrumen-instrumen investasi yang dia berkaitan dengan aspek ramah lingkungan. Ya, contohnya sekarang kalau teman-teman investasi di obligasi, itu ada obligasi hijau istilahnya ya. Atau kalau sukuk, itu ada istilahnya green sukuk, ya macam-macam alat investasi yang sudah mengakomodir kebutuhan investor untuk mereka juga bisa concern terhadap aspek lingkungan. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menciptakan keuntungan di pasar dengan diposisikan sebagai alternatif yang bertanggung jawab dan tercaya. Banyak langkah-langkah keberlanjutan yang ditujukan pada penggunaan sumber daya yang lebih efektif sehingga menciptakan pengurangan biaya. Kalau kita banyak memanfaatkan sumber daya yang recyclable, dari bahan bekas tanpa mengurangi kualitas, ini tentunya akan menjadi komponen pengurang biaya di laba rugi perusahaan. Kemudian juga inisiatif manajemen risiko, ini juga bisa mengurangi biaya, juga merupakan pendorong yang kuat. Kalau risiko manajemen kita bagus, tentu misalkan sederhananya risiko gedung kita untuk kebakaran juga tentunya lebih kecil. Sehingga nanti berkorelasi positif juga dengan kondisi kekuatan kita. Kalau kebakaran beda, tentu akan banyak kos lagi yang dikeluarkan dan lain sebagainya. Kemudian bekerja untuk perusahaan yang menunjukkan rasa hormat terhadap manusia dan lingkungan menciptakan kebanggaan dan komitmen. Kemudian memang profit ini juga arahnya adalah untuk kepentingan keberlanjutan. Tentunya keberlanjutan baik itu pemegang saham maupun stakeholder di sekitarnya. Profit merupakan satu tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan, bahkan dalam mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis operasional perusahaan. Profit merupakan orientasi utama perusahaan. Jadi dalam banyak sektifikasi, kalau kita tujuan utama didikannya perusahaan, balik lagi tetap untuk filosofisnya untuk kembalikan ke pemegang saham dulu. Kemudian perusahaan tanpa didukung oleh kemampuan mencetak untungan yang memadai, tidak akan mampu menjamin dan mempertahankan going concern. Jadi kalau perusahaan tidak untung, atau susah, atau tipis-tipis, atau abai dalam berusaha semaksimal mungkin mencetak untungan, tentu going concernnya juga dipertanyakan. Apakah dua tahun lagi, tiga tahun lagi di perusahaan masih ada atau enggak? Tentu dampaknya akan banyak. Nanti konsumen akan ragu, mau bermitra jangka panjang dengan perusahaan ini. Begitu juga dengan investor. Apakah dandanya mau kalau kita investasikan di perusahaan yang untungnya Senin-Kamis. Kemudian perusahaan dapat memperkuat profitabilitas dan pertumbuhan mereka dengan melakukan perbaikan berkelanjutan dan langkah demi langkah untuk orang dan lingkungan. Jadi selain orang dan lingkungan, tentu tadi profitabilitas, pertumbuhannya perlahan-lahan, tapi sehat, yaitu yang ditamakan. Daripada besar, tapi tidak sustain, atau sebaliknya kecil dan fluktuatifnya, tingkat fluktuasinya tinggi, ini juga kurang bagus. Karena semakin banyak perusahaan yang bertindak secara berkelanjutan akan semakin penting untuk memasukkan keberlanjutan dalam cara normal melakukan bisnis. Makanya sekarang sustainability, aspek ESG, lingkungan sosial, tata kelola itu sudah menjadi mainstream dari arah sekarang untuk diimpose ataupun diintervensi ke dalam satu aktivitas bisnis. Konsep laba, ini secara teori dibagi tiga. Ada laba ekonomi, ada laba permanen, ada laba operasi. Ini kaitannya dengan laporan keuangan, di mana laba ekonomi itu adalah kurang lebih, ini net profitnya kurang lebih, laba secara finansialnya gimana gitu ya. Mengukur dampak keuangan seluruh kejadian pada satu periode secara operensif. Kemudian laba permanen, ini lebih kepada laba yang berkelanjutan, laba yang berulang, yang sustain, yang dapat disebut dengan laba fokusnya jangka panjang, laba yang sustain. Kalau laba ekonomi, laba yang pada satu periode atau satu buku tertentu. Misalkan tahun buku 2023, tahun buku 2022. Laba permanen, ini lebih strategik, lebih arahnya kepada proyeksi ke depan. Kemudian laba operasi, ini adalah laba historis, di mana laba operasi belum memperhitungkan komponen lain-lain biasanya. Jadi memang benar-benar kurang lebih ini laba EBITDA kalau kita kenal di keuangan. Jadi setelah penjualan, dikurangi harga pokok, biaya karyawan, biaya pemasaran, biaya ATK, dan sebagainya, itu disebut dengan laba operasi. Atau sering disebut juga dengan laba usaha. Kemudian di minggu lalu, di dua minggu lalu, ada bahasan mengenai CSR. Di minggu ini yang berkaitan dengan, kalau CSR itu berkaitan dengan aspect people, kalau ini ada CSP, bukan CSR, tapi CSP. Corporate Sustainable Profitability, yang berkaitannya dengan masalah profitabilitas atau keuntungan pada aspek finansial utamanya. Ini berkisar pada gagasan bahwa perusahaan, kita sudah tahu harus dia handover, dia punya responsibility dari perspektif ekonomi, lingkungan, dan sosial. Karena banyak related party di dalam bisnis kita, bagaimana kita punya perusahaan, punya karyawan yang harus kita kasih gajinya, kita juga harus bayar supplier kita, vendor kita, yang mereka juga punya karyawan, kita juga harus bayar kewajiban kepada perbankan yang dia juga punya karyawan, kita juga harus kasih dividen investor, dan sebagainya. Semua aktivitas dalam bisnis terkait, kalau satu pihak berhenti, memberikan supply bahan bakunya misalnya, mogok, atau customer kita lari semua. Ini maka tentunya akan memberikan dampak yang multiplayer secara negatif terhadap pihak-pihak yang lainnya. Tentu kita tidak mau seperti ini. Ini di modul ada istilah tangga menuju CSP, di mana dalam intervensi keramahan lingkungan terhadap bisnis kita, di antara langkah-langkah yang harus dilakukan, ada empat cagar besar, di mana langkah pertama adalah produknya, dalam arti kita atau perusahaan harus membuat ataupun mendiversifikasi, menjual produk baru kita yang ramah lingkungan, baik itu masih bersifat segmen sebagian ataupun sudah menyeluruh. Itu produk perlu kita siapin secara green product, produk-produk hijau, produk-produk ramah lingkungan untuk mencapai profit yang sustain. Kemudian langkah yang kedua, karyawan juga kita harus buat engage, kemudian buat mereka menginternalisasikan nilai-nilai keramahan lingkungan, sehingga bisa bekerja secara inline dengan produk-produk yang sudah ada tadi. Karyawan juga mengintensi nilai-nilai keramahan lingkungan, sehingga dapat mendukung atau mendorong CSP ini. Langkah ketiga, begitu juga pelanggan, ini juga biasanya sudah mulai menuntut untuk supplier-suppliernya, atau vendor-vendornya juga menerapkan keramahan lingkungan, atau minimal memiliki tata kelola yang baik, baik memperhatikan environment, baik itu memperhatikan juga sosialnya, maupun juga governance-nya. Karena nanti begitu ada penilaian, vendor-nya bermasalah, kita sebagai buyer juga nanti akan terkena dampak penilaiannya, baik itu untuk sertifikasi, baik itu untuk jual ke pasar ekspor atau global tadi, dan lain sebagainya. Kemudian langkah keempat juga, ini berkaitan dengan aspek pemasaran, itu brand-nya, ya otomatis kita juga harus mempositioningkan diri kita, produk kita sebagai brand yang sustain, brand yang aware terhadap aspek ESG, sehingga bisa memberikan image yang positif kepada orang di sekitar, baik itu pelanggan, baik itu investor, baik itu perbankan, dan lain sebagainya. Oke, dalam modul juga ada hipotesis Porter, kurang lebih ringkasannya ada empat poin penting. Pertama, regulasi yang dilakukan dengan baik, ya, Porter mengatakan, akan berdampak pada pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan dampak dari inovasi produk itu adalah proses produksi yang efisien. Yang kedua, regulasi mengenai lingkungan yang dirancang dengan baik akan berdampak positif pada perusahaan, dan dampaknya tersebut adalah pada kinerja keuangan serta inovasi perusahaan secara menyeluruh. Kemudian, poin penting ketiga dari hipotesis Porter, ini ahli strategic management, ya, mengatakan inovasi akan berkembang seiring dengan kegiatan operasi perusahaan terkait dengan perkembangan teknologi ramah lingkungan. Yang keempat, jika perusahaan di satu negara bersifat kompetitif, maka negara tersebut akan memperoleh kompetitif advantage juga. Jadi, kalau bisa kita buat framework-nya dari poin-poin penting hipotesis Porter ini, ya, pertama, perlu adanya regulasi top to down, ya, dari atas ke bawah. Ya, pemerintah bermain di situ, ya, kerjasama dengan industri, kemudian workshop FGD dengan juga para pelaku usaha, gitu ya, sehingga membentuk sepakatan berupa regulasi, yang di mana kalau ada regulasinya kurang lebih, Porter bilang, tentunya perusahaan akan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, ya. Kalau perusahaan sudah mulai investasi di sumber daya ini, investasi di sumber daya teknologi ramah lingkungan, maka secara tidak langsung, maupun secara langsung, akan membentuk atau menghasilkan inovasi produk, gitu ya. Oke, setelah adanya inovasi produk, ya, produknya beda, ada diferensiasi di situ, ada kompetitif advantage di situ, maka otomatis ada efisiensi proses produksi. Ya, kalau proses produksinya efisien, kemudian harga atau cost per unitnya daripada proses pabrikasi itu semakin banyak, semakin mengecil, skala ekonomisnya akan menghasilkan harga jual yang lebih kompetitif, ya, margin-nya bisa lebih tebal, gitu ya, kurang lebih secara teorinya, gitu ya. Dan tentunya kalau, ya, sisi produksinya, cost-nya bisa kita lebih tekan, kemudian harga jualnya stabil, artinya margin-nya kita cap optimal, gitu ya, maka akan menghasilkan peningkatan daya saing, financial, finansial, ya, apa, daya saing, dan juga financial benefit. Jadi, kita dapat benefit secara uangnya, secara margin-nya, gitu ya. Kemudian kita juga dapat ujungnya keunggulan kompetitif yang membedakan dengan pesaing kita, ya. Bahkan kalau perusahaannya skala besar, ini akan bisa juga diasosiasikan dengan kondisi satu negara. Jadi negara kita, Indonesia, juga akan seolah-olah dapat kompetitif advantage-nya. Oke, inovasi perusahaan merupakan hubungan penting antara regulasi tentang lingkungan dengan peningkatan daya saing perusahaan, termasuk di dalamnya profitabilitas perusahaan. Ya, regulasi yang ketat terkait lingkungan akan mengarahkan perusahaan pada kinerja lingkungan yang baik dan menyebabkan performa kinerja keuangan yang juga semakin meningkat. Terlebih untuk mensimplifikasi, ya, mapping-nya seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, sekarang ini juga sudah dibahas sedikit banyak di pertemuan minggu lalu mengenai lingkungan. Ini populer sekali circular economy beberapa tahun belakangan baru-baru ini, ya, di mana konsep circular economy ini berpedoman pada prinsip mengurangi sampah dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Jadi kalau bisa, seminimalisir mungkin, ya, itu tong sampah, ya, gambarnya visualisasinya dia semakin sedikit karena barang-barang habis pakai tadi yang dibuang, ya, di pembuangan akhir, itu sebagian bisa di-recycle, ya, bisa dipakai lagi atau bisa diubah bentuknya untuk material pendukung lainnya, gitu ya. Sehingga, apa namanya, di sisi lain sampah akan berkurang, ya, di satu sisi juga, ya, ada efisiensi sumber daya alam, ya, artinya bahan baku akan jadi lebih efisien. Karena tentunya barang-barang recycle, ya, akan lebih murah, akan lebih ekonomis, akan lebih efisien, ya, di sisi keuangan. Oke, ini ya, secara teorinya, ya, untuk memperpanjang umur produk, inovasi desain, pemeliharaan, penggunaan kembali, remanufaktur, darulang ke produk semula, ya, atau darulang menjadi produk lain. Oke, reality check ini diambil dari bukunya Hartman, ya, bukunya Hartman, yang dimana jadi salah satu buku berujukan kita juga. Ini dikatakan menurut risetnya McKinsey, salah satu perusahaan atau institusi, ini ya, riset yang terkenal di dunia, gitu ya, yang mengatakan bahwasannya, ya, masalah keberlanjutan ini memiliki nilai, memiliki tantangan yang substansial. Jadi, dengan adanya kita konsen terhadap lingkungan, terhadap sustainability di era-era sekarang ini, ini tentunya bisa berdampak kepada keuangan kita. Ya, dalam hal ini adalah memiliki dampak terhadap EBITDA, ya. EBITDA, kalau teman-teman ingat di teorinya manajemen keuangan adalah earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Atau bahasa gampangnya EBITDA itu laba usaha tadi lah, ya, laba usaha atau laba operasi. Sebelum bayar kewajiban lain-lain, sebelum bayar pajak, sebelum bayar bunga bank, sebelum ada pendapatan atau rugi selisih kurs, gitu ya, itu disebut dengan EBITDA atau laba yang benar-benar pure dari hasil usahanya, gitu ya. Nah, ini akan memberikan dampak kalau kita sebagai perusahaan, sebagai pelaku bisnis tidak aware akan adanya isu keberlanjutan, isu keraman lingkungan, gitu ya. Misal melalui perubahan regulasi, ya, ini akan memberikan dampak terhadap EBITDA kita 70%, ya, besar sekali. Ya, kemudian kalau ada impact, apa, operating cost kita ningkat, ya, ada peningkatan harga ban baku ataupun ada entry barrier ataupun dari pemerintah memperketat, apa namanya, legalitas atau perizinan satu perusahaan, ya. Kemudian dari sisi supply chain juga sama, ya, ada disruption atau ada yang kaitannya dengan aturan-aturan baru kah atau kebijakan-kebijakan baru yang terkait dengan energi baru terbarukan, misalnya, sehingga kita harus mengambil, misalkan listrik kita sumbernya dari pembangkit yang ramah lingkungan, gitu ya. Ini juga bisa menyebabkan impact terhadap EBITDA kita, laba usaha kita, ya, bisa berpengaruh, ya. Dari regulasi paling besar 70%, kemudian peningkatan, ya, dia operasional 60%, karena mungkin ada perizinan yang baru harus dipenuhi, ya, sertifikasi, dan sebagainya, ya, 60%. Kemudian supply chain disruption, ada entry barrier, dan sebagainya, itu bisa berpengaruh terhadap laba kita, 25%. Artinya, kalau kondisi perusahaan, bisnis saat ini dia tidak concern, tidak mempelajari, atau tidak mau beradaptasi dengan prinsip-prinsip peramahan lingkungan ataupun keberlanjutan dengan memperhatikan aspek 3P, maka ini juga akan bisa berdampak terhadap aspek profit, gitu ya. Jadi, kalau nggak, people nggak diperhatikan, planet nggak diperhatikan, profit juga bisa terganggu. Maka, McKinsey mengukur dampaknya juga terhadap EBITDA perusahaan, yang di mana EBITDA itu adalah kaitannya dengan aspek profit, gitu ya. Oke, sudah selesai. Itu materi tata muka virtual yang keempat. Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan.